Penurunan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di keopatan menjadi level 2 bernampak positif bagi semua sektor, termasuk stok darah di PMI Pati. Hal tersebut diungkapkan Humas UDD PMI Pati Syafahati saat pelaksanaan donor darah di Sentra Tafid Skuran Imam Syafi'i Pati Rabu Pagi. Syafahati mengatakan, untuk saat ini stok darah di PMI Pati untuk golongan A tersedia 56 ampul, B 46 ampul, O 67 ampul, dan AB 21 ampul. Syafahati berharap seiring dengan penurunan level PPKM kegiatan donor darah bisa normal kembali sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kami berharap dengan adanya PPKM yang sudah turun level 2 ini, kami berharap kegiatan donor darah yang ada di PMI Pati Pantai Pagi bisa kembali normal sehingga pelayanan yang ada di Kabupaten Pati ini bisa aktif seperti sediakala. Sementara itu, Ketua Yayasan Purwanto mengatakan, dalam pelaksanaan donor darah kali ini diikuti 42 orang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 12 perempuan dengan lokasi pengambilan darah yang berbeda dengan menerapkan prokes ketat. Yang kedepan dengan kegiatan seperti ini akan berlangsung terus, minimal 3 bulan sekali ataupun kalau tidak setahun 2 kali akan kita laksanakan seperti ini dengan jumlah yang mungkin bisa lebih banyak daripada yang sekarang. Purwanto berharap kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan kemanusiaan dan harapannya bisa menjadikan contoh kepada masyarakat sekitar. Kedepan, ia berharap kegiatan donor darah bisa dijadwalkan 3 bulan sekali atau minimal setahun 2 kali. Tim Liputan, Syahaya TV Terima kasih.